Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jemaat Mesbah Doa Dimanapun berada pada malam hari ini Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita Kita mau menyembah Tuhan Biar kiranya Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat malam hari ini ya Tuhan Jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kami Untuk kami boleh datang Mesbah Doa di malam hari ini ya Tuhan Biar kiranya Tuhan Kau menguduskan, menyucikan setiap kami Agar supaya kami layan Menghadap tahtamu yang kudus ya Tuhan Kami mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini Biar kami gak mau menyianyikan waktu yang terbaik Kami mau menikmati setiap kebaikan Tuhan Kami bersyukur Tuhan Buat penyertaan perlindungan Buat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan Setiap kami hari lepas hari Malam hari ini Tuhan kami bersekutu dengan engkau Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih yang menyiapkan hati kami Yang menyembah Allah kami yang hidup Yang di dalamnya ada keselamatan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita sama-sama datang menyembah dia Kami sembah engkau Tuhan Oh Yesus Hanya engkau yang layak disembah Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan Biar hadiratmu memenuhi setiap kami Oh Haleluya Oh Haleluya Oh Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Oh Terima kasih Sebab kasihmu lebih luas dari samudera Kebaikanmu tak pernah habis di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Lebih luas Lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Sungguh ku bersyukur Lebih luas Lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih luas dari cakrawala Lebih luas dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Sepat kasihmu Tak berkesudahan Tidak pernah habis Di dalam hidup kami Tuhan Oh Haleluya 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 Oh Terima kasih Terima kasih Kami percaya Janjimu Ajaib Di dalam kehidupan Setiap kami Tuhan Terima kasih Ku percaya Janjimu Ajaib Terukir Dalam Kehidupanku Ku berserang Ku berserang Di dalam Kekuatan Kekuatan Hanya Kau Segalanya Bagiku Ku Percaya Ku Percaya Janjimu Janjimu Ajaib Terukir 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 Dalam Kehidupanku Kami berserang Ku berserang Ku berserang Di dalam Kekuatan Ku 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 Percaya Ku Percaya Ku Percaya Percaya Ku Percaya Janjimu Ajaib Terukir 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 Dalam Kehidupanku Ku Ku Berserang Ku Di dalam Kekuatan Ku Hanya Kau Segalanya Bagiku Ku Percaya Ku Percaya Janjimu Ajaib Terukir Terukir Dalam Kehidupanku Ku Ku Berserang Di Dalam Kekuatan Ku Percaya Sekali lagi Ku Percaya Ku Percaya Percaya Ku Percaya Janjimu Ajaib Terukir Terukir Dalam Kehidupanku Kami Berserang Ku Berserang Berserang Di Dalam Kekuatan Ku Hanya Kau Segalanya Bagiku Ku Percaya Ku Percaya Janjimu Janjimu Ajaib Terukir Dalam Kehidupanku Ku Berserang Di Dalam Kekuatan Ku Berjaya Kekuatan 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 Kupercaya kau Tuhan yang sanggup Melakukan segala masalahku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan Kupercaya kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan segala perkaraku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kupercaya kau Tuhan yang sanggup Melakukan segala masalahku Kami percaya Kau turut Kau bekerja dalam segala hal Bagi kebaikan Kupercaya Kau Tuhan yang sanggup Kau Tuhan yang sanggup Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan segala perkaraku Kau Tuhan yang sanggup Kau turut bekerja Saya ini Kau Tuhan yang sanggup Masalah aku Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan segala perkaraku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan segala masalahku Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Tapi percaya Tuhan Hanya kepadamu Tuhan Engkau sanggup Kau mampu Menaklukkan perkara yang besar Haleluya Atas setiap pergumulan hidup kami Atas setiap perkara kami Tuhan kami percaya Engkau sanggup Engkau mampu Haleluya Yesus Tuhan Kami percaya penuh hanya di dalam namamu Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Mujisatnya Mujisatnya Disediakan bagiku Ku diangkat Dan dipulihkannya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Mujisatnya Disediakan bagiku Ku diangkat Dan dipulihkannya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Mujisatnya Disediakan 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 bagiku Ku diangkat Dan dipulihkannya Bagi Tuhan Tuhan Tak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Bagi Tuhan Bagi Tuhan Karena Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Tuhan Bagi Tuhan Kau diangkat Dan dipulihkannya Bagi Tuhan Terima kasih Bapak Bapak Apapun keadaan di hidup kami hari ini Kami mau tetap menyembah Tuhan kami mau tetap meninggikan Tuhan di dalam hidup kami sebab engkau baik kami percaya rancanganmu itu yang terbaik bagi hidup kami dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal di hidup kami Bapak kami datang dengan hati yang rindu malam hari ini puaskan kami dengan firmanmu Tuhan kami percaya firmanmulah penuntun hidup kami firmanmulah sumber kekuatan bagi setiap kami urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita katakan bersama amin, amin, amin silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih shalom bagaimana kabarnya hari ini? luar biasa sekalipun ada masalah tetap luar biasa siapa yang lagi ada masalah? gak ada masalah semua? saya doakan supaya ada masalah karena masalah akan membuat iman kita semakin dewasa jangan bertanya kenapa aku mengalami masalah Tuhan kenapa hidupku seperti ini aku tuh sudah cari Tuhan sudah berdoa tapi kenapa masalah itu tetap datang saudara saya sering berkata ketika orang datang counseling kepada saya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan kenapa kita harus mempercayai Tuhan bukan supaya hidup kita ini tanpa masalah karena yang namanya kita ada di dunia ini dunia ini tempatnya dunia ini gudangnya kalau tidak pengen ada masalah maka pindah ke dunia pinter semuanya ya pinter ke dunia lain pindah ke dunia lain kenapa kita harus mempercayai Tuhan di tengah dunia ini supaya ketika masalah itu datang kita beroleh keku amin supaya ketika masalah datang kita memperoleh jalan keluar jadi ikut Tuhan itu bukan supaya tidak ada kalau orang berpikir ikut Tuhan gak ada masalah itu sesat karena Yesus berkata barang siapa yang ingin menjadi muridku sangkal dirimu pikul salibmu dan ikut yang namanya pikul salib itu pasti tidak enak ada masalah dan salib itu besar atau tidak ya itu tergantung ya Tuhan lah tapi kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil dan karena itu dia tidak mungkin membiarkan kita disobai melampaui batas kekuatan kita makanya hidup ini sudah ribet jangan dibikin tambah siapa yang bikin hidup tambah ribet itu kita sendiri ya kita yang bikin hidup ini jadi ribet kemarin ada yang tanya sama saya Bu sebenarnya kita ini hidup di dunia ini sebenarnya jalan hidup kita itu sudah ditentukan Tuhan atau kita yang buat sih Bu katanya kan Tuhan yang pegang rencana atas hidup kita tapi kok kenapa banyak yang menderita banyak kok yang ada masalah saya bilang Tuhan yang pegang rencana atas hidup kita kalau orangnya itu mau dekat dengan Tuhan berjalan bersama Tuhan maka dia berjalan dalam rencana Tuhan tapi persoalannya banyak orang Kristen itu suka bikin jalan soalnya kerjanya di PIMPRO BINAMARGA PU tukang bikin jalan ya ada yang tanya sama saya sekarang gini Bu kalau rencana Tuhan itu berarti kan ya Tuhan mentakdirkan sesuatu yang baik bagi hidup manusia ya sekarang saya mau tanya Bu kalau orang menikah jodoh itu kan di hidup ini ada dua ada takdir ada nasib ya takdir itu adalah ketentuan Tuhan nasib itu kita yang buat menurut saudara orang menikah jodoh itu takdir atau nasib saya mau menguji orang Kristen ini ya pada baca Alkitab ini ya bertahun-tahun duduk diam di gereja setiap hari minggu tapi kadang gak ngerti apa-apa ini ya menurut saudara jodoh itu takdir atau nasib yang bilang takdir angkat tangan yang bilang nasib angkat tangan yang bingung angkat kaki ya dua-duanya benar takdir itu kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan itu takdir kayak saya sama suami saya ya iya dong saya harus kasih contoh saya dong masa pendeta kasih contohnya orang lain amin saya sama suami saya itu takdir Tuhan kenapa? karena dulu saya pertama bertobat saya bilang sama Tuhan Tuhan saya tidak mau menikah saya hanya mau melayani Tuhan tapi satu kali ketika saya sedang berdoa saya denger suara Tuhan berkata kamu terlalu cantik untuk tidak menikah masalah buat lo kok keberatan ya semua ini mengejeng atau apa ya lalu akhirnya saya bilang oke Tuhan kalau gitu tunjukkan jodoh saya itu yang mana saya gak mau main-main karena bagi saya pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan jadi saya berdoa buat jodoh saya yang datang tuh banyak yang naik mercy lewat saudara ya tapi doa Tuhan bilang bukan itu makanya jangan cari jodoh itu cuma lihat kayanya yang penting berkepribadian rumah pribadi mobil pribadi deposit pribadi padahal bukan rencana Tuhan itu jangan kau pikir kaya itu bisa bikin bahagia halo ibu-ibu yang amin bapak-bapak ya jadi saya berdoa sama Tuhan yang mana jodohku Tuhan ya banyak yang lewat lalu Tuhan menunjukkan jodoh saya itu suami saya waktu saya berdoa saya lihat mukanya tapi saya tengking dalam nama Yesus kenapa naik motor motornya bukan motor baru motor jadul lo kan enak naik mercy bener gak enggak kehujanan mercy lagi ini naik motor kehujanan sudah pasti saya nanti pakai mantel hujan tapi Tuhan bilang itu jodohmu saya tengking berkali-kali muncul terus itu takdir Tuhan saya berdoa saya uji lagi Tuhan apakah benar dari Tuhan sampai tiga kali penglihatan di dalam saya berdoa puasa Tuhan tunjukin jalan jalan berkelok-kelok pertama saya di padang gurun jalan itu berkelok-kelok lalu Tuhan bilang kamu harus berjalan di jalan itu saya bilang saya gak mau Tuhan saya sendiri di jalan ini dan saya tidak tahu ujungnya itu ada di mana tiba-tiba Tuhan Yesus turun di depan saya saya tangkap jubahnya saya bilang jangan tinggalkan aku Tuhan di jalan ini lalu dia menoleh ke belakang cuma ngomong begini selama aku di depanmu seburuk apapun jalan itu berjalanlah asal aku di depanmu wow saya dapat kekuatan karena saya counseling sama teman-teman saya yang full timer di gereja hari itu menurutmu yang naik mercy atau naik motor semua full timer itu yang hamba Tuhan ngomong ya mercy lah ngapain kamu mau sama yang naik motor semua saya minta peneguhan bahkan hamba Tuhan saya minta peneguhan semua ngomong yang naik mercy kira-kira kalau saudara juga malam ini saya tanya jawabannya apa jujur sekali kau sudah tahu salah bangga lagi tapi itulah manusia karena manusia hanya mampu melihat apa yang di depan mata tapi Tuhan bisa melihat sampai jauh ke itu yang dikatakan Tuhan bilang aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku itu mengenai kamu yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan dan aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan tapi masalahnya manusia itu punya dua mata jasmani yang terbatas bisa melihat saya hanya bisa melihat sampai di jarak tembok itu saya lihat di belakang itu ada kameramen karena dia pakai baju hitam saya tidak bisa lihat mukanya apalagi kalau saya copot kacamata udah gak ada saya lihat ini cuma bentuk-bentuk muka aja udah gak ada matanya betapa mata manusia itu sangat terbatas kita cuma mampu melihat yang di batas tembok itu yang di luar tembok sana kita sudah tidak bisa lihat tapi anehnya banyak orang kepengen tahu apa yang ada di luar tembok sana dan dia pergi ke orang pintar dia tanya ke orang pintar bagaimana saya bisa jadi kaya padahal orang pintarnya juga gak kaya jadi yang goblok siapa? tanya sama dukun mau jadi kaya bagaimana dukunnya aja gak punya mobil rumahnya di pinggir gold tapi percaya sama dukun tanya bagaimana cara jadi kaya dikasih jampi-jampi nanti bilang ini bilang itu makanya cuma orang bodoh yang cari orang pintar kalau Anda pengen melihat apa yang ada di balik tembok itu bergaulah dengan Tuhan sang pemegang rancangan hidupmu dan hidupku sebab rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita katakan amin kalau saya ikuti saran teman-teman saya saran para hamba Tuhan waktu itu semua ngomong sama yang merci saya gak tahu apakah saya mungkin sekarang saya udah gak jadi pendeta iya udah naik merci mana mau dia saya ajak pelayanan ke desa iya gak saudara makanya Roma 8 ayat 28 berkata Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah jadi Tuhan itu punya rencana atas hidupku dan hidupmu masalahnya engkau terpanggil apa enggak atau engkau cuma sibuk hidup untuk dirimu sendiri betapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan ayat ini bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita dan untuk bisa memasuki panggilan itu kita harus ikuti cara kerja Tuhan amin ya cara kerja Tuhan itu jadi saya bilang nikah itu takdir apa nasib yang bilang takdir puji Tuhan berarti engkau dapat jodoh yang terbaik itu yang dari Tuhan walaupun memang susah di awal tapi yang nasib juga banyak yang cari jodoh dengan kekuatannya sendiri datang sama saya bu suami saya itu tukang selingkuh merokok mabok pelit hidup lagi terus kenapa datang sama saya makanya bu apa yang harus saya lakukan dengan suami saya saya bilang ya nasib ya nasib itu memang nasibmu karena kamu yang buat kamu yang pilih saya tanya dulu ketemu dia dimana di diskotik amin pak maksudnya amin iya pasti ancur ancur ketemunya di diskotik ya pasti akan begitu kalau ketemunya di gereja ya lain cerita itu aja belum tentu ya itu nasib kamu yang buat jangan menyalahkan Tuhan manusia itu suka begitu sok teu sok pinter ya beda tipis sama Tuhan Tuhan nah tahu dia sok bikin jalan sendiri cari sendiri dinas setting gak denger waktu salah langkah nasibnya buruk semuanya nasibnya sial baru ngomong Tuhan kenapa hidupku begini pret saya tuh saudara aduh ya gregetan lihat orang Kristen gak ngerti firman gak ngerti apa-apa bikin jalan sendiri berjalan sendiri melakukan semuanya sendiri tidak melibatkan Tuhan nanti kalau terjadi sesuatu baru tuduh Tuhan jahat baru bilang Tuhan begini Tuhan begitu Tuhan begono saudara bertobat ya saya pengen kita baca satu ayat supaya kita mengerti ini ya Yesaya 29 ayat yang ke 15 dan ayat yang ke 16 ya ini loh orang-orang itu yang sok tahu itu baca bersama dengan suara keras supaya batinmu mendengar 1 2 3 rancangannya terhadap Tuhan dan pekerjaan pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata siapakah yang melihat kita ya terus disana siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita 16 betapa kamu memutar balikan segala sesuatu apakah tanah lihat dapat dianggap sama seperti tukang periuk sehingga apa yang dibuat dikatakan apa dapat berkata tentang yang membuatnya bukan bukan dia yang membuat apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya dia tidak tahu apa-apa seseorang yang berjalan sendiri dengan rencananya seseorang yang berjalan sendiri dengan kepinterannya itu diibaratkan seperti periuk yang berkata kepada pembuatnya kepada tukang periuk dia bilang dia gak tahu jelas si periuk ini yang bikin siapa tukang periuk tapi periuknya ngomong sama pembuatnya kamu tuh gak ngerti apa-apa lucu apa lucu saudara seperti itulah sikap kita kepada Tuhan Tuhan lagi memberikan gambaran kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya bangsa ini tuh seperti itu seperti periuk yang berkata kepada tukang periuknya yang berkata bahwa dia tuh gak tahu apa-apa dia tidak sanggup berbuat apa-apa ya dikatakan bukankah dia yang membuat aku ya tapi dia bilang iya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya bahkan dia tidak tahu apa-apa bukan dia yang membuat aku waktu kita berjalan dengan rencana kita sendiri itu artinya kita sedang tidak mengakui Tuhan di dalam hidup kita saudara libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu di hidupmu sebab kita tidak punya cukup kepandayan kita tidak punya cukup pengertian untuk membuat hidup kita ini menjadi sesuatu apalagi berarti banyak banyak orang salah dia berpikir kekayaan itu akan membuat hidupnya menjadi berarti dia bekerja cari uang lalu dia dapat uang dia menikmati uangnya dia kaya raya dia mulai beli barang yang bagus mobil yang mewah saya ketemu satu orang kaya raya saudara dia sudah ada di titik saat ini berkata begini ternyata jadi orang kaya itu cuma begini saya itu bisa beli apa yang saya mau tapi di titik sekarang ini dia berkata ternyata menjadi orang kaya ini itu cuma begini sangat menyedihkan saudara ya sudah kaya raya dan dia pun tidak berbahagia dan berkata cuma kaya gini jadi orang kaya dia mau makan apa aja bisa dia mau ngapain aja bisa duitnya banyak waktu dia tidak menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya maka semua yang dia peroleh itu akan menjadi kehampaan sebaliknya ketika seseorang menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya mungkin dia dalam kesukaran tapi dia merasa bahwa hidupnya itu berarti amin itu Tuhan makanya jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri saya membaca satu kisah seorang tukang cuci saudara di Amerika dia itu seorang wanita dia tidak menikah dia itu buru cuci dan setrika setiap bulan gajinya dia sisihkan saudara dia hanya mengambil untuk keperluannya saja bahkan mungkin gak ada keinginan keperluan karena orang ini sudah bisa dan mampu mematikan semua keinginan dagingnya jadi dia gak punya keinginan lagi yang dia punya itu cuma kebutuhan kita ini kan makan itu ya bisa kita makan untuk kebutuhan atau kita makan untuk keinginan orang kalau makan untuk keinginan dia tanya apa malam ini makan apa kita mau makan dimana itu saja masih berantem anaknya dia bilang susi dia bilang gak mau saya mau pizza lalu bapaknya bilang gak stick aja bayangkan untuk memakan aja kita ini kadang bingung karena kita makan bukan untuk kebutuhan tapi kita makan untuk keinginan kita makan susi sementara di luar sana banyak orang susah makannya kita bingung mau pilih makan apa orang lain bingung apa yang mau dimakan kalau kita makan untuk kebutuhan ya apa yang ada di rumah pun misalnya cuma ada telur diceplok kasih cabai sama bawang merah dipotong itu makanan favorit saya enak sekali itu ya itu enak sekali terasa nikmat sama nasi putih gitu ya sedap saudara bahagia karena dia sudah menemukan kebahagiaannya dulu yaitu dia dia menemukan Tuhan dia menemukan rencana Tuhan atas hidupnya bukan soal apa yang dia makan yang bisa bikin dia bahagia tapi dia sudah temukan rencana Tuhan itu panggilan Tuhan itu loh sebaliknya orang yang belum menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya biar dia mau makan saudara ya sekarang itu kita mau makan itu tinggal tergantung saya itu kalau diajak makan orang apalagi kalau habis makan habis pelayanan di pelasa Indonesia itu bu kita makan itu makanan mulai dari yang aduh ya bu kita makan di ini saya dibawa makan di restoran ditanya ibu pilih aja mau makannya apa saya lihat harganya 200 200 gram 1,6 JT 250 gram 2 JT mau kecekik saya lihat harganya saya lirik suami saya suami saya bilang biar dia yang pilihin karena saya juga bingung saya cari yang harga 200 ribu tidak ada di situ cuma ada kue kecil begini wah tidak kenyang juga saya kalau makan ini serba salah saudara jadi saya bilang aja ibu yang pilihin aja bu saya gak ngerti bu oh iya ini bu yang spesial disini saya lihat 2,8 kita makan itu bisa sudah buat sebulan beli telur itu dapat berapa lusin saudara di rumah sama cabai aduh aduh apa untuk apa kita hidup ini saya sudah menemukan dan melihat banyak saya ketemu dengan banyak orang saudara saya ketemu sopir taksi saya naik taksi pak udah berapa lama jadi sopir taksi belum lama bu baru 25 tahun saya bilang pak itu hobi apa doyan ada ada orang 25 tahun jadi sopir taksi hobi mungkin cita-cita dari kecil kalau tanya guru cita-cita apa sopir taksi makanya dia hidupi cita-citanya sampai 25 tahun kalau jadi guru atau jadi pegawai negeri masih ada jenjang karir kalau jadi sopir taksi jenjangnya apa tapi yang luar biasa saya tanya pak bapak jadi sopir taksi 25 tahun apa cukup hidupnya pak alhamdulillah bu anak saya sudah kuliah selesai semuanya jadi sarjana terus bapak jadi sopir taksi iya bagi saya itu bu yang penting makan cukup keluarga bahagia anak-anak saya bisa sekolah udah cukup saya gak kepengen apa-apa saya menikmati ini itu itu lebih dari pemenang saudara saya ketemu orang kaya raya saudara cekot-cekot pikirannya sibuk terus mikirin itu mikirin ini lebih bahagia mana jadi saudara pilih jadi sopir taksi atau jadi pengusaha bukan soal sopir taksi atau pengusahanya tapi yang kau temukan gak tujuan hidupmu itu loh apalagi yang kau ketemukan rencana Tuhan dalam hidupmu itu yang paling membuat kita bahagia makanya saya bilang jemaah tuh diajar menabur gak usah tunggu kaya baru kau menabur hidupmu itu akan berbahagia ketika kau menjadi berkat bagi orang lain misalnya kau lihat ada saudaramu anaknya gak bisa sekolah kau bisa menyisikan itu sesuai dengan kemampuanmu bahagia loh hidupmu bahagia saudara ya walaupun gak usah yang wah-wah tapi kita mencoba melakukan sesuatu di hidup ini dikatakan di sana jangan berjalan dengan keinginanmu sendiri tapi temukan rencana Tuhan dalam hidupmu karena ketika kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri kita tuh kayak periuk tadi yang berkata kepada Tuhannya bukan dia yang membuat aku dia nih gak tahu apa-apa betapa banyak kita nih sombong berjalan saya dulu sebelum bertobat saudara saya berjalan dengan kemauan saya sendiri saya melakukan semua yang saya mau saya melakukan dosa karena saya pikir itu yang bisa buat saya bahagia tapi ketika saya terima Tuhan Yesus saya terima Yesus waktu saya lulus SMA sejak saat itu semuanya berubah saya berkata Tuhan hidupku ini untuk menggenapi rencana Tuhan dan Tuhan ubah semuanya bahkan paradigma saya berubah dulu kalau cari pacar ya itu tadi yang berkepribadian mobil pribadi rumah pribadi semuanya pribadi tapi ketika saya bertemu Tuhan diubah Tuhan nomor satu dia takut Tuhan nomor dua pastikan dia laki-laki karena sekarang banyak ya setengah laki-laki jadi-jadian sudah menikah baru ketahuan ternyata dia tidak suka perempuan sukanya laki-laki banyak sekarang makanya yang perempuan-perempuan berdoa yang penting nomor satu dia takut Tuhan gak usah lihat six pack karena sekarang cowok yang six pack sudah punya cowok yang tersisa itu cuma yang one pack one pack saja gak apa-apa yang penting normal ya Pak walaupun one pack gitu ya tapi normal ya amin ya Pak iya Bapak paling aminnya kenceng ya saudara Alkitab berkata bahwa ayo kita selaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan ketika saya berjumpa dengan Tuhan semuanya berubah cara pandang saya saya tidak berani melangkah sendiri bahkan ketika saya disuruh memilih keluarga atau Yesus saya bilang Tuhan saya takut untuk maju kalau saya tinggalkan ke rumah keluarga saya mau makan apa saya mau hidup dimana tapi jangan kehendakku Tuhan biar kehendakmu saja yang jadi jadi hidup ini sebenarnya bukan soal kita senang atau tidak apakah kita berada di dalam rencana Tuhan atau tidak itu masalahnya sekalipun kita tidak senang sekalipun kita susah sekalipun tidak enak kalau itu di dalam rencana Tuhan jalani saja itu yang akan membuat hidupmu bahagia amin buat yang muda-muda disini tidak usah pertahankan pacar mau seganteng apapun kalau tidak takut Tuhan dulu saya bilang begitu Tuhan saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah cegah saya Tuhan saya mending tidak menikah daripada saya salah menikah karena dulu saya pelayanan waktu saya ada di sekolah Alkitab di Makassar saya itu pelayanan di JO Studio dulu ya John Hartman waktu itu itu di samping tempat tidur saya telpon mulai di atas jam 12 malam itu telponnya berdering makanya saya ini anemia kurang darah jam 12 malam telpon berdering itu harus diangkat saudara halo ibu Debi doakan suami saya tidak pulang-pulang sudah 3 hari di telpon tidak diangkat sms tidak dibalas suaminya bang toyip ya bu salah nikah nikahnya sama bang toyip nanti tutup jam 1 telpon lagi ada bu saya dipukul suami saya jadi saya itu tiap hari mendengar dan melihat adegan-adegan yang berbahaya yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli saja jadi saya takut menikah saudara jadi saya berhati-hati saya bilang Tuhan saya itu cegah saya kalau saya salah menikah cegah saya Tuhan saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah yang mudah-mudah dengarkan baik-baik bersyukur yang masih jomblo bersyukur lebih baik lama berdoa daripada cepat-cepat berdoa tapi jadi masalah seringkali orang manusia itu ya gini saudara kita itu berpikir orang itu tidak dapat jodoh sudah mulai kepala 26 27 apalagi memasuki 30 itu mulai bergumul bu doakan supaya saya saya ada masalah bu masalah masalah saya besar sekali saya ini belum ketemu jodoh dia pikir waktu ketemu jodoh masalahnya selesai orang itu ketemu jodoh masalahnya selesai atau tambah masalah nah kenapa nikah sudah tahu tambah masalah orang menikah itu kan tambah masalah waktu saya belum menikah masalah saya masalah saya sendiri ketika saya menikah dengan suami saya kita gak bisa bilang begini kan kalau harta bisa terpisah ya sekarang banyak ya orang nikah harta terpisah kalau saya itu gak mau mending gak usah nikah daripada harta terpisah kelihatan mata duitan tapi kan ada oke itu masih sah kita menikah harta terpisah tapi gak ada orang menikah ngomong gini kita menikah masalah terpisah gak ada kan waktu engkau menikah masalahmu bukan hanya masalahmu masalah suami pun menjadi masalahmu masalah istrimu jadi masalahmu jadi yang tadinya masalahnya cuma sepuluh tambah sepuluh atau tambah lima belas jadi berapa tambah banyak enggak masalahnya lalu menikah enggak punya anak satu tahun dua tahun enggak punya anak datang lagi bu saya enggak masalah apa udah nikah lima tahun enggak punya punya anak didoakan didoakan supaya punya anak waktu punya anak masalah selesai atau tambah masalah ngerti loh sebenarnya makanya gak usah terlalu alay lebay kau sudah tahu sendiri bahwa yang membawa masalah itu kau sendiri kan apalagi menikah dengan orang yang memang sudah banyak aduh jadi mau bagaimana ya hidup ini kita punya anak satu anak ini kalau dengar-dengaran ya sudah lah masalahnya cuma lima lalu kita punya lahir lagi anak yang kedua makanya banyak orang sekarang takut punya anak dia bilang aduh bu hidup ini sudah banyak masalah saya gak mau punya anak lagi orang dulu bilang banyak anak banyak rejeki orang sekarang bilang banyak anak banyak bertobat ya itu saudara beda zaman dulu dengan zaman sekarang memang beda zaman dulu itu banyak anak banyak rejeki karena orangnya masih sedikit juga tapi zaman sekarang orang udah banyak saudara lalu akhirnya kita punya anak dua anak ini mulai umur 25 26 kita lihat kok gak punya-punya pacar ya kita datang sama pendeta bu doakan masalah saya besar apa anak-anak saya dua bunda nikah-nikah kepingin anaknya nikah didoakan supaya anaknya ketemu jodoh akhirnya anaknya ketemu jodoh menikah masalah selesai tambah sekarang masalah mantu menjadi masalah kita kalau dapat mantu yang baik puji Tuhan masalahnya cuma lima kalau dapat mantu yang kurang ajar masalahnya berapa seratus akhirnya tambah masalah anak dua dapat mantu dua nanti dapat cucu jadi hidup ini memang adalah rangkaian masalah jadi kalau engkau lagi ada masalah bilang saja memang hidup ini ini adalah rangkaian masalah tapi temukan rencana Tuhan di dalamnya kita ini memang harus mengalami semuanya itu saya bisa bicara bukan karena saya tidak mengalami justru saya sudah mengalami makanya saya bisa ngomong ya saya mengalami semuanya bahkan mungkin apa yang saudara belum pernah alami saya alami bagaimana saya hidup seorang diri tanpa uang tanpa siapapun yang bisa saya jadikan tempat harapan saya benar-benar saya bersandar hanya kepada Tuhan tapi bersyukur di dalam masalah itu saya menemukan Tuhan dan rencananya di dalam hidup saya itu yang membuat semuanya menjadi berbeda sekalipun ada masalah kadang saya makan kadang tidak makan gak ada duit mau cari kerja gak ada ijazah ijazah saya ditahan sama papi saya di dalam tekanan penderitaan saya bisa menangis mengucap syukur dan berkata terima kasih Tuhan karena engkau begitu mengasihi aku engkau membentukku menjadi indah seperti engkau mau karena saya tahu di balik setiap persoalan itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan waktu Yusuf mendapat mimpi bahwa dia itu akan menjadi seorang yang lebih besar daripada saudara-saudaranya lalu dia mengimani mimpi itu dan Tuhan mulai menggenapi menggenapinya bagaimana pertama dia harus dibuang oleh keluarganya keluarganya membenci dia karena mimpi itu dia ditangkap mereka membunuh dia kita masukin dia ke sumur tapi mereka pikir kalau kita masukin dia ke sumur dia cuma mati ya terus kita gak dapat apa-apa mending kita jual kita dapat duit terserah dia mau dibunuh orang sebagai budak atau apa pokoknya kita dapat duit lalu mereka menjual Yusuf ya menjadi budak mungkin Yusuf akan berkata Tuhan Tuhan dapat mimpi visi Tuhan yang besar kok malah dijual jadi budak tapi Yusuf beriman dia tidak mengeluh gak ada Alkitab berkata maka bersungut-sungutlah Yusuf no Yusuf takut Tuhan kenapa karena dia punya mata iman dia bisa melihat di balik tembok itu ada rencana Tuhan yang besar bagi hidupnya mata iman itu kita perlukan di dalam menjalani hidup ini lalu akhirnya Yusuf sampai di rumah Potibar dia mungkin berkata yes akhirnya mimpi itu terwujud aku berada di rumah Potifar Perdana Menterinya yang orang kepercayaannya Raja Firav ini sudah tapi Tuhan tahu bahwa tempat Yusuf itu bukan di rumah Potifar tapi di Istana Raja Yusuf baru menikmati sesuatu yang enak dia di fitnah lalu dia dibawa ke penjara kalaupun Yusuf bisa bersungut dia akan bilang apa Tuhan Tuhan boro-boro melihat visi yang besar aku malah masuk penjara tapi sekali lagi Yusuf melihat dengan mata iman dia tidak cuma melihat apa yang ada di tembok ini saja tapi dia mampu melihat rencana Tuhan yang besar Yusuf tahu bahwa untuk mencapai visi itu dia melasuk ke dalam Istana Raja itu hanya melalui pintu penjara amin cuma orang-orang yang mengerti rencana Tuhan yang bersepakat dengan Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi bukan orang sembarangan saudara yang akan dibawa menggenapi panggilan Tuhan makanya kemarin saya ngomong-ngomong dengan suami saya di mobil saya di Alkitab itu hanya ada nama-nama tertentu yang dicatat namanya Yusuf namanya Musa namanya Daud tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa kita kita pelajari kenapa diantara begitu banyak orang hanya ada tokoh-tokoh ini lho karena mereka mau bersepakat dengan Tuhan berjalan dengan rencana Tuhan dan menggenapi rencana itu melewati badai apapun karena Tuhan itu punya cara kerja yang berbeda dengan cara kerjanya kita makanya jangan meniru prosesnya orang jangan meniru caranya orang sebab Tuhan tidak bisa ditiru dia punya cara sendiri atas engkau dan atas saya itu berbeda waktu saya diusir dari rumah saudara saya bergumul dengan papi saya saya punya sepupu dia juga dari seberang dia terima Yesus lalu papinya bilang kamu benar mau jadi Kristen iya yaudah mulai sekarang papi gak bayar uang kuliahmu kamu cari uang sendiri kamu lanjutkan kuliahmu lalu dia doa puasa dia imani ayat hati hati papiku seperti hati raja di tangan Tuhan Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini seperti batang air di tangan Tuhan dia doa puasa tiga hari papinya datang kamu benar mau jadi Kristen iya papi ya sudah kamu cari jodoh Kristen kamu nikah dengan orang Kristen kamu dikubur pun dengan cara Kristen gak boleh pindah-pindah lagi kalau kamu sudah pindah jadi orang Kristen jangan balik lagi ke agamamu karena agama itu bukan untuk main-main sampai kamu mati kamu jadi Kristen cuma tiga hari dia doa puasa dengan ayat itu dan wow papinya di jamah Tuhan waktu saya dalam pergumulan dia bilang Dep tak ajari doa begini loh ini ayat pegang bilang hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini dalam nama Yesus saya doa saudara saya puasa dalam nama Yesus satu hari saya bilang tiga hari dua hari lagi maka papiku akan panggil saya dan dia bilang benar kamu menjadi Kristen cari jodoh orang Kristen kawin secara Kristen mati pun dikubur secara Kristen saya imani itu besok saya doa puasa lagi hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan Tuhan akan mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini amin amin yes satu hari lagi besok saya doa dengan sungguh-sungguh tiga hari lewat kenapa tidak dipanggil-panggil empat hari saya puasa tidak dipanggil juga satu bulan tidak dipanggil tidak terjadi apa-apa sampai tiga bulan saya puasa saudara saya bilang sama sepupu saya kenapa belum dijawab sabar sedikit lah gitu saya doa saudara makin bersungguh-sungguh saya tambah lagi di ujung kalau yati ditolong maka saya juga amin 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 tapi saya panggil saya debi sini ya pap yes jawab Tuhan kamu benar mau jadi Kristen ya pap enggak mau balik lagi ke agamamu enggak pap angkat kaki dari rumah jangan anggap kamu punya keluarga jangan bawa ijasamu kamu mati sekalian saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa saya lemes langsung disitu Tuhan pergumulannya lebih berat saya doa puasanya lebih lama saya kenapa jawaban doanya beda Tuhan jangan engkau meng copy paste cara kerja Tuhan kepada orang dan engkau berharap itu terjadi orang Kristen tuh suka begitu apalagi kalau sudah nyanyi kalau lain ditolong pegang pistol sama Tuhan saya juga awas kalau kau tidak tolong Tuhan ya awas ya Allah ya Allah ya Allah bertobat jangan engkau samakan cara kerja Tuhan kepada seseorang dengan engkau ada orang dengar pendeta kotbah saya lagi butuh uang uang saya tinggal 50 ribu Tuhan suruh kasih sama satu orang saya kasih besok saya dapat 10 juta terus kita besok cari-cari orang siapa yang butuh uang ya saya punya uang satu juta ini saya mau kasih besoknya gak ada yang kasih duit dia malah gigit jari gak punya uang kita utang Tuhan kenapa beda cara kerja Tuhan itu berbeda dengan prinsipnya manusia dan bagi setiap orang itu berbeda-beda jadi jangan engkau tiru tapi usahakanlah supaya engkau mengenal dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu itu yang benar ya lalu saya mulai diusir ya saya temui sepupu saya kenapa jadi begini ya kamu bilang nanti sama dia balas saya Tuhan itu setia dan adil karena itu Tuhan tidak akan mengizinkan masalah menimpa kita melebihi batas kekuatan kita karena Tuhan tahu batas kita masing-masing mungkin kamu kuat diusir saya gak kuat diusir kenapa kamu gak bilang dari awal begini sudah setengah jalan baru kamu ngomong begini ya iya Tuhan tahu kalau kamu diusir kuat kalau saya diusir mungkin saya akan balik lagi ke agama saya itulah keadilan Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda yang terpenting kita ngerti ini apa maksud Tuhan dan percayalah saudara semakin besar salibmu semakin besar kemuliaanmu kalau saya gak diproses seperti itu mungkin saya gak jadi Debbie Basir yang sekarang ini makanya jangan cuma bilang enak banget ya jadi Bu Debbie sekarang begini, begini, begini mau gak bayar harga sesuai dengan apa yang saya jalani dulu gak ada orang yang tahu saya menangis sendiri saya tertekan sendiri saya bergumul sendiri bayangkan kalau sudah sore-sore di tempat kos semua anak kos sudah pergi saya sendiri mau ngapa-ngapain gak ada duit satu sen pun ambil gitar nyanyi-nyanyis di kamar berdoa memang gak ada yang bisa saya lakukan selain berdoa 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 dan berdoa dan saya tidak melihat jawaban doa itu langsung saya doa satu saat Tuhan beri saya pekerjaan Tuhan saya butuh kerja karena saya juga pengen makan kadang makan sama temen saya dia bilang saya cuma tinggal bisa beli satu mangkuk ini mie ayam mie dep tapi kamu ya lapar ya kita bagi dua ya bagi dua sodara anak kos gak ada duit dan saya doa waktu itu Tuhan saya mau cari kerja tapi saya gak ada ijazah buka jalan Tuhan saya dapat penglihatan kematian Yesus di Golgotha belum ada film Passion of Christ waktu itu saya melihat seperti di film itu Yesus dicambuk di depan saya lalu dia berkata begini aku lakukan ini untukmu apa yang sedang kau buat bagiku kalau saya ini berdoa mau cari kerjaan malah Tuhan itu kasih lihat penglihatan begitu Tuhan bilang berjalanlah di dalam rencanaku serahkan hidupmu lalu setelah itu saya dapat penglihatan saya berdiri di lapangan ribuan orang di bawah semuanya menangis saya berkot di depan ribuan orang itu Tuhan bilang satu saat itu akan terjadi engkau harus menceritakan kasihku kepada orang-orang itu karena mereka membutuhkan kasih itu saya nangis disitu saya imani amin Tuhan amin rasanya luar biasa dalam hadirat Tuhan begitu buka mata pakaian kotor di depan saya piring kotor di depan saya mana itu penglihatan Tuhan tapi Alkitab berkata nantikanlah itu sebab hal itu akan sungguh-sungguh terjadi asal kamu tidak menjadi lemah tapi kalau orang menjadi lemah engkau tidak akan melihat itu hari ini saya mau bersaksi depan saudara penglihatan yang saya dapat 25 tahun yang lalu hari ini Tuhan genapi di dalam hidup saya dan dia Tuhan yang hidup dan sungguh-sungguh hidup ketika Daud dipanggil oleh Tuhan Samuel berkata Daud Tuhan akan mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dia diurapi Tuhan pengurapan raja ada di atas kepalanya apa yang terjadi dia mau dibunuh sama Saul dikejar-kejar sampai sembunyi di dalam gua itu ada satu tekanan depresi sampai Daud pura-pura gila dia ludahi jenggotnya saya yakin dan percaya kita punya pergumulan tapi kita belum pernah pura-pura gila kan jadi gak usah terlalu lebay gak ada penderitaan kita yang sehebat Daud dia berpura-pura jadi orang gila kenapa mau dibunuh saudara yang cari ini raja Israel semua orang dikerahkan untuk mencari yang namanya Daud dia sembunyi di gua Adulam kalau saudara yang pernah ke Israel saya kemarin ke Israel saya di gua Adulam itu gua saudara jauh di atas tebing-tebing gunung ya dan dia itu bersembunyi disitu saya tuh bilang sama suami ya ampun ya bayangkan loh zaman dulu tuh dia berjalan ke atas situ tuh ya belum ada orang loh kenapa karena ketakutan bersembunyi disana padahal pengurapan raja sudah ada di atas kepala Daud 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 mungkin bisa berkata apa-apaan Tuhan ya aku diurapi jadi raja kok malah masuk dalam masalah itulah cara kerja Tuhan kalau engkau sedang di proses hari ini jangan protes mungkin pengurapan Tuhan sedang ada di atas kepalamu sabarlah jalani proses itu sampai satu saat engkau melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu lebih dari yang engkau doakan lebih daripada yang engkau harapkan saudara saya percaya setiap kita malam ini terpanggil untuk masuk di dalam rencana Tuhan saya undang para imam musik maju ke depan mari saudara sabarlah menderita kata firman Tuhan sabar jalani hidup ini sesuai apa yang Tuhan mau biarlah hidup kita berada dalam takdir Tuhan dan bukan nasib yang kita buat tapi takdir yang Tuhan gariskan bagi kita karena kita percaya dia lebih tahu saudara bahkan dia sanggup menjawab doa-doa kita lebih dari yang kita harapkan lebih dari yang pada kita inginkan mari kita bangkit berdiri bersama kita naikkan pujian ini ya Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan Yesus menjawab lebih dari yang engkau harapkan asal engkau tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita Yesus lebih dari yang ku doakan Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengar caranya Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan Yesus menjawab lebih dari lebih dari yang ku doakan Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan keantaranya keantaranya di waktu yang kemar ku tak melihat dia jadikan semua biar musik saja mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan katakan pada Tuhan kami tahu engkau yang lebih tahu Tuhan hidup kami engkau yang pegang blueprint rencana mau atas hidup kami sebab kami hanya melihat sebatas tembok yang di depan kami tapi Tuhan sanggup melihat jauh hal-hal yang tersembunyi di depan kami ampuni kami Tuhan mungkin kami bersikap seperti periuk yang berkata kepada penciptanya bahwa dia tidak tahu apa-apa dia tidak bukan dia yang membentuk aku kami bertobat malam ini kami mau mengakui Tuhan akuilah Tuhan di dalam segala lakumu maka dialah yang akan memberkati segala perbuatan tanganmu kami mau mengakui Tuhan bahwa rencana itu yang terbaik bagi hidup kami malam ini kami mau berhenti membuat rencana kami sendiri karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan kami taruh semua rencana atas hidup kami kami taruh semua rencana atas rumah tangga atas anak-anak kami Tuhan kami taruh dihadapanmu kami berdoa hari ini atas pekerjaan kami kami tidak sanggup melihat ke depan tapi kami tahu Tuhan yang lebih sanggup dan engkau yang lebih tahu apa yang ada di depan kami Bapak pegang kendali atas hidup kami Tuhan Tuhan hanya menunggu engkau datang dan berserah Tuhan hanya menunggu engkau datang dan berserah dan berkata ini hidupku Tuhan ini rencana rencanaku Tuhan aku tidak punya kekuatan apa-apa aku tidak punya kepinteran apa-apa engkau yang menciptakan kami dengan rencana yang besar karena itu genapi Tuhan kami mau bersepakat dengan Tuhan lakukan semua rencana atas hidup kami atas anak-anak kami kami membawa dalam doa anak-anak kami mereka mungkin yang sedang bertumbuh remaja atau anak-anak kami cucu kami Tuhan sertai hidup mereka kami percayakan dengan iman kami taruh masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan bahwa mereka menggenapi rencanamu Tuhan dalam hidup mereka ini hidup kami Tuhan buka hati dan tanganmu Bapak Ibu terimalah berkat dari Allah Bapak cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus penyertaan alat rehol kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini bakal sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita namamu tersatat di dalam kitab kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin 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 Tuhan Yesus 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 Terima kasih. Terima kasih.